Timnas U23 Indonesia akan melawan Turkmenistan pada laga terakhir grup K kualifikasi Piala Asia U23 tahun 2024 di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah, Selasa, tanggal 12 September tahun 2023. Pelatih Timnas U23 Indonesia, Sintai Yong, punya target yang diusungnya dalam pertandingan tersebut. Target yang diusung Sintai Yong tentu saja kemenangan. Dengan kemenangan itu, Timnas U23 Indonesia akan mendapatkan tiket melaju ke Piala Asia U23. Sejatinya, Timnas U23 Indonesia hanya membutuhkan hasil imbang saja atas Turkmenistan untuk lolos ke Piala Asia U23. Pasalnya, Timnas U23 Indonesia saat ini memiliki 3 poin yang sama juga didapatkan Turkmenistan. Hanya saja, Timnas U23 Indonesia unggul dalam selisih gol dari Turkmenistan. Namun Sintai Yong tidak mau Timnas U23 Indonesia mendapatkan hasil imbang. Jika target itu tercapai, maka Sintai Yong mencatatkan sejarah untuk Garuda Muda. Ya, untuk pertama kalinya, Timnas U23 Indonesia melaju ke Piala Asia U23 tahun 2024. Target kami adalah menang. Jadi selain menang, kami akan lolos ke Piala Asia U23 tahun 2024, kata Sintai Yong kepada awak media termasuk bolasport.com, Senin, tanggal 11 September tahun 2023. Jelang melawan Turkmenistan, Timnas U23 Indonesia menjalani latihan terakhir di Stadion Sriwedari, Solo, Jawa Tengah, Senin, tanggal 11 September tahun 2023. Dalam latihan itu, Sintai Yong mempersiapkan taktik akhir untuk melawan Turkmenistan. Seperti biasa memang satu hari sebelum pertandingan, kami melakukan latihan. Kami menganalisa lawan seperti apa. Jadi kami mencoba berlatih supaya bisa mengalahkan lawan. Tutup Sintai Yong. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!